Hai Hai Berjumpa lagi dengan kami kelompok 3 Kelas S untuk Pendidikan Teknik Informatika Angkatan 2014 Dari Universitas Negeri Yogyakarta Yang terkenalkan Nama saya Jumyati Saya Rinaldi Dizal Turnia Saya Ainoha Manasuo Saya Rinaldi Dizal Putri Kali ini kami ingin berbagi ilmu pengetahuan tentang Instalasi sistem operasi Windows 7, Ubuntu, Debian dan Topian Mikrotik Langsung saja pertama kita akan Instalasi Windows 7, check it out Ya, pada kesempatan kali ini Saya ingin menjelaskan tentang Tutorial Instalasi Windows 7 30Rbit Pada Virtual Box Mesin Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Buka dulu Virtual Box nya Kita kesini Kita cari Virtual Box Kita klik Nah Tapi yang pertama Virtual Box akan seperti ini Hal yang pertama kita lakukan adalah Klik New Dan kita ketikan Windows Setuju Pastikan Versiun telah terpilih Windows 7 32bit Dan logo sudah Windows 7 Kalau sebelum kita close Windows 7 Itu XP Kita close 7 Seperti itu Kemudian kita klik Next Memory yang digunakan Kita klik Next Next saja Kemudian kita Hard Drive nya Kita create Langsung Nah Tipe Image nya itu nanti Seperti apa? Nah disini ada pilihan ya Nah Kami bisa Bisa memilih Apa saja Yang support kepada Itu anda Nah Karena kita menggunakan Virtual Box Maka kita menggunakan Virtual Box Disk Image Kita menggunakan Disk ini Kemudian kita klik Next Kita menggunakan System Dynamic Allocated Kita klik Next Dikarenakan Hard Disk dari Saya sendiri Tidak Menang kapasitas Yang DJ nya Maka saya Alihkan ke D Nah Kita buat folder baru Untuk menaruh Sistem operasinya Kita tuliskan Windows Set Nah Set Jika di kapasitas DJ nya Sudah mencukupi Langsung di create aja Tapi kalau misalnya Tidak 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 cukup Maka bisa tidak taruh Di tempat yang Di inginkan Seperti itu Kita buat Create Nah Setelah Windows 7 nya dibuat Sudah Ibaratnya PC nya sudah dibuat Maka Tampilan akan seperti ini Nah ini seperti PC sudah dibuat Sekarang kita tinggal Instalasi nya Kita klik Start Kita pilih Dimana File ISO nya itu Ditempatkan File ISO itu sendiri Di Instalasi Windows 7 nya Tersebut Nah Kebetulan Saya menerangnya di Master Di Day Saya menerangnya di Day Di Master Terus di Windows 7 Jangan lupa pilih yang ISO Nah disini ada pilihan datanya Kita pilih All virtual optical disk ISO Open Start Nah Ini ada Waktu menunggu Jangan lupa ini tampilannya tidak full screen Kita buat full screen tampilannya Dengan klik view Kemudian Switch to full screen Nah Tampilannya akan seperti ini Tunggu prosesnya Sudah tampil Icon Windows 7 Starting Windows Nah Ini logo Windows 7 Dan proses Installasi Nah Disini ada language to install Kita pilih Hanya ada bahasa inggris Maka kita pilih bahasa inggris Kemudian ada time and currency format Nah Kita pilih Indonesia Nah Kita pilih di Indonesia Keyboard input method US United States Kita klik Next Install now Disini ada 5 pilihan Ada starter Home basic Home premium Professional ultimate Nah Saya sendiri ingin menginstall yang Windows 7 ultimate Maka kita pilih Next Jangan lupa di save terlebih dahulu Kalau mau baca Ini akan dibaca Tapi saya nggak mau baca Di next saja Nah Disini ada 2 pilihan Upgrade dan custom Upgrade disini untuk mengupgrade Kalau kita udah pernah menginstall Windows 7 Karena kita pilih yang custom Disini ada disk allocated space Kita buat disnya Kita buat menjadi 2 disk New Kita bagi 2 Jadi 15 Apply OK Nah Disini sudah menjadi 2 disk Tapi ini Yang satu ini Ini belum menjadi disk Karena dia belum punya tipe Dia jadi disk kosong tanpa Ada pengkutusan Kalau yang ini sudah menjadi tipe primary Ini kita buat New lagi Kita update Nah Sekarang sudah menjadi disk keduanya Maka saya ingin menginstall Windows di Disk yang satu nya Yang ini Kita klik next Proses Instalasi Copying files Melakukan waktu cukup lama Expanding files Cukup lama Bisa ditunggu Lepas Suli 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.